Intro Oke, disini saya akan melakukan percobaan menggunakan tool Grace Monkey dan Cookie Injector Oke, pertama-tama kita sudah mengakses Facebook, karena yang kita gunakan target adalah halaman Facebook Oke, selanjutnya kita membuka aplikasi kita buka aplikasi WhatsApp Oke kita jalankan WhatsApp terlebih dahulu Oke, lalu disini kita pilih interface yang telah kita gunakan kita menggunakan add o karena kita menggunakan line kita klik start Oke, disini adalah akses yang kita gunakan, selanjutnya kita filter kita pilih http.cookie Oke, kita apply ini karena kita belum mengakses maka ini tidak ada halaman Oke, selanjutnya kita kembali ke Mozilla lalu kita refresh pilih beranda atau profil misalnya kita pilih profil halaman profil Oke disini dapat kita lihat halaman profil Facebook Oke, selanjutnya kita kembali ke 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 Oke Oke setelah kita kembali ke ke Wersack maka akan muncul banyak sekali lalu kita pilih ini lalu kita copy byte printable text only Oke kita pilih printable text only Oke selanjutnya kita kembali ke Mozilla karena kini kita sudah menginstall Grantsmonkey kita misalkan kita lock out terlebih dahulu lalu karena kita disini belum login maka kita bagaimana cara kita login secara otomatis menggunakan cookie aktinject Oke setelah kita melakukan copy pada cookie pada Wersack kita masuk pada halaman Facebook selanjutnya kita klik ALTC maka akan secara otomatis muncul Wersack Cookie Dump yang karena kita juga memiliki Grantsmonkey yang sudah kita install Oke kita pastikan yang telah kita copy pada Wersack disini Oke selanjutnya kita klik OK ALL cookies have been written kita klik OK selanjutnya kita melakukan refresh pada Facebook maka kita akan langsung setelah kita lakukan refresh maka kita akan langsung masuk ke halaman Facebook ini merupakan cara yang sangat simple sekali dalam melakukan melakukan attacking authentication pada Facebook oke sekian tools pada cookie injector dan Grantsmonkey oke saya selanjutnya akan melakukan percobaan attacking authentication menggunakan tool cookie catcher oke langkah pertama untuk menjalankan cookie catcher kita jalankan terminal terlebih dahulu karena cookie catcher terdapat di directory download maka kita harus mengakses directory download terlebih dahulu oke selanjutnya kita jalankan cookie catcher dengan cintak java strip jar cookie catcher dot jar karena cookie catcher ini memiliki ekstensi java lalu selanjutnya kita tekan enter tunggu beberapa saat setelah proses enter oke selanjutnya maka akan muncul window enable session detection selanjutnya kita klik tombol yes setelah itu maka akan muncul user user interface cookie catcher seperti ini oke selanjutnya kita pilih ethno selanjutnya kita pilih start capture on ethno kenapa kita memilih ethno karena ethno ini koneksi yang kita gunakan yaitu line oke selanjutnya kita jalankan atau mengakses website yang akan kita jadikan sebagai target oke disini saya menggunakan website target forum.playery.com oke disini kita login terlebih dahulu kita klik login oke selanjutnya kita melakukan akses pada login seperti my profile setting oke setelah kita melakukan percobaan pada website setelah login kita melakukan hasil dari capture cookie catcher kita lihat dari hasil capture cookie catcher kita pilih forum.playery.com yang telah kita akses oke disini adalah record yang telah didapat dari cookie catcher disini kita akan menggunakan user cp.php kita klik selanjutnya kita klik tombol load domain request kita klik selanjutnya kita tunggu loading request into browser beberapa saat setelah kita melakukan klik load domain cookie maka disini nanti maka akan muncul window browser mozilla firefox yang sudah login yang sudah login pada user yang telah kita login yang telah disimpan pada cookie catcher pada cookie catcher ini sangat simple tool yang sangat simple dan sangat mudah dalam melakukan attacking authentication oke oke disini saya akan melakukan attacking authentication menggunakan tool hamster and varat oke langsung saja pertama kita buka terminal terlebih dahulu oke selanjutnya kita ketik apt-get install hamster subject untuk melakukan install hamster oke setelah selesai kita lanjutkan apt-get install parat subject oke selesai oke setelah selesai kita lakukan clear pada terminal oke selanjutnya kita pastikan kita sudah menggunakan warsak untuk sebagai pembantu penunjang oke selanjutnya ketik hamster bahwa kita sudah terinstall ada proxy listing on oke selanjutnya kita access file di wln o ada koneksi yang telah kita gunakan dan pastikan ada keterangan traffic scene bahwa kita dapat melihat traffic oke selanjutnya kita melakukan akses pada proxy browser hamster kita open link oke maka akan muncul tampilan pada browser seperti ini bahwa kita berhasil melakukan install hamster oke selanjutnya kita klik pilihan adapters selanjutnya kita pilih koneksi yang telah kita gunakan yaitu wireless wlan o summit wiring oke selanjutnya kita jalankan VMware Windows 7 untuk target yang akan kita serang oke selanjutnya kita searching picture kita pilih gambar oke seperti kita lihat disini adalah gambar gambar hasil pencarian dari Google oke seperti kita lihat kita harus melakukan browsing agar semua dapat direkam oleh hamster dan veret setiap traffic oke selanjutnya kita mengakses facebook ini oke selanjutnya kita mengakses hotmail dot com oke selanjutnya kita mengakses google oke selanjutnya setelah selesai maka setiap traffic akan disimpan oke selanjutnya kita pilih target yang kita gunakan oke 192.181.108 ada target kita yaitu VMware Windows 7 tadi kita open link oke ini ini melewakan hasil rekaman dari cookie dari target yang telah kita jadikan target tadi dan kita mengakses setiap gambar setiap gambar dan website pada Windows 7 tadi oke ini adalah bagian dari hasil traffic cookie yang telah kita rekam atau yang telah kita dapatkan oke disini kita lihat hasil hamster and barat oke disini ada setiap gambar yang telah kita record tadi ini adalah gambar pencarian google oke selanjutnya disini ada beberapa link yang bisa dapat kita akses karena tempahkan cookie dari website oke ini statif facebook yang ini tidak dapat diakses karena dari beberapa link google pencarian gambar tadi oke ini adalah setiap gambar hasil pencarian oke ini adalah gambar gambar yang telah disimpan atau telah di record cookie nya oke ini adalah hotmail yang telah kita akses dan facebook tadi yang link yang telah kita kita menunjukkan coba kita buka ini adalah hotmail tadi oke selanjutnya ini adalah beberapa deta yang telah disimpan dan beberapa gambar jpg dengan ekstensi jpg oke adalah semua gambar yang telah kita dapatkan dari semua ini hamster and variet ini merupakan tool setjacking yang sangat mudah dan sangat flexible oke dari berdasarkan tools ini yang cukup sederhana dan sangat mudah dalam melakukan attacking authentication oke selanjutnya saya akan melakukan percobaan menggunakan tools ethercap dan divnet oke pertama-tama kita buka terminal terlebih dahulu selanjutnya kita mendalankan aplikasi ethercap yang sudah kita install oke ini adalah komen cara membuka ethercap tekan enter oke secara otomatis ethercap akan berjalan setelah kita akses maka akan menurut tampilan seperti ini oke selanjutnya kita pilih menu universe sniffing ini adalah pilihan network yang telah kita gunakan karena kita menggunakan virtual box maka akan koneksi secara otomatis akan mendeteksi echo atau land klik ok oke setelah starting sniffing maka kita lakukan scan for host oke kita tambahkan 3 host yang telah kita dapatkan karena kita menggunakan bmware maka hanya kita yang dapat melakukan interaksi dengan melakukan ethercap ini kita juga dapat menangkap semua data yang berjalan pada jaringan pada target kita kita pertama-tama kita harus menentukan target kita buka host list selanjutnya ini adalah IP address yang telah kita deteksi oke pertama kita filter kita kita add to target 1 dan ini kita pilih add to target 2 oke setelah kita melakukan memilih target yang telah sudah kita tentukan seperti kita lihat untuk melihat target yang telah kita ambil target 1 ini dan kedua ini oke selanjutnya kita pada target harus melakukan browsing seperti mengakses gambar gambar lain gambar-gambar pada browser oke membuka command prompt selanjutnya kita membuka drive net dengan dengan mengetikan driftnet 9E 8O 8O ini adalah koneksi yang telah kita gunakan tekan enter disini nanti akan muncul semua gambar yang telah diakses oleh target yang telah kita tentukan misalnya misalnya yang diserang mengakses compass.com seperti yang telah kita lihat mengakses compass.com maka pada driftnet akan secara otomatis akan melode gambar pada compass.com seperti ini seperti yang dapat kita lihat driftnet driftnet dan ethercap ini sangat efisien dalam melakukan sniffing sehingga kita dapat melihat jalur data yang dapat kita tangkap oke selanjutnya saya akan melakukan attacking authentication menggunakan metode SQL injection oke SQL injection kali ini saya akan menggunakan tools SQL map langkah pertama untuk melakukan SQL injection adalah kita harus buka proses terlebih dahulu dan mencari website target yang akan kita serang oke misalkan kita menyerang website snappy.co.id seperti ini tampilannya oke disini dapat kita lihat website snappy dari website oke setelah kita sudah menentukan target lalu kita copy URL-nya oke setelah kita copy kita jalankan terminal oke setelah muncul selanjutnya kita ketikan SQL map untuk menjalankan SQL map selanjutnya main u oke setelah mengetikan main u kita pastikan URL yang telah kita copy tadi selanjutnya selanjutnya kita menggunakan fungsi DBS oke setelah seperti ini kita tekan enter oke maka tool SQL map akan berjalan seperti yang di terminal oke disini SQL map dapat mendapatkan database nama database yang terdapat di website snappy oke ini nanti kita menggunakan database ini yang akan kita lihat isinya untuk kita menjek oke selanjutnya kita untuk melihat tabel yang terdapat di dalam tabel database snappy oke save d nantinya kita pastikan nama database yaitu db snappy oke nantinya kita untuk melihat tabel dari database snappy kita menggunakan fungsi tabel oke seperti ini lalu kita tekan enter oke maka kita tunggu beberapa saat oke disini maka akan muncul 25 tabel 25 tabel yang terdapat pada database db snappy oke disini kita lihat oke selanjutnya kita ingin melihat isi database yang terdapat pada website snappy yaitu misalkan kita memilih tabel user account oke kita copy terlebih dahulu kita copy terlebih dahulu oke selanjutnya kita jelankan sintak comment untuk melihat isi dari tabel user account oke strip T selanjutnya kita pastikan user nama tab tabel yang akan kita lihat user account selanjutnya kita menggunakan fungsi kolom oke selanjutnya kita tekan enter oke maka kita harus menunggu prosesnya oke disini pada database db snappy tabel user account terdapat 4 kolom pada tabel user account yaitu level email username dan password disini kita akan melihat isi dari username dan user password pertama kita melihat isi dari kolom username oke disini kita ketikan step C selanjutnya kita ketikkan kolom yang akan kita lihat isinya username selanjutnya kita klik function dump oke seperti ini lalu kita tekan enter oke kita tunggu hingga proses selesai oke disini kita berhasil melihat isi dari database kolom username dari db snappy dan tabel user account oke disini ada berapa kita copy aja untuk menyimpan informasi ini oke kita simpan pada leafpad oke seperti ini oke selanjutnya kita melihat isi dari kolom user bwd atau user password oke disini kita ganti menjadi user bwd oke karena kita akan mengakses pada isi dari kolom user bwd oke kita tekan enter oke tunggu beberapa saat karena ternyata pada password pada website snappy ini telah dimenggunakan md5 oke kita klik y karena untuk melihat isinya saja karena tidak ingin melihat password aslinya kita langsung melihat isi dari kolom user bwd ketik n maka akan langsung muncul user b password yang masih menggunakan function md5 lalu kita copy disini maaf kita copy kita pastikan disini oke seperti dapat kita lihat kita disini dapat melihat semua isi dari database dari website snappy.co.id oke berdasarkan metode SQL map ini sangat sederhana dan sangat cukup mudah untuk melakukan injeksi pada database SQL pada website oke selamat